Halo guys, seperti biasa kita intro dulu ya Kali ini admin mau bahas alur cerita dari film The Century of Dragon Film ini dibintangi Bang Andilau yang menceritakan tentang seorang bos gangster yang sudah pensiun Tapi terpaksa harus turun lagi ke dunia gangster demi membahas dendam istri dan anaknya yang telah dibunuh Oke lah kita gak usah banyak omong lagi, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya ya guys Pria ini bernama Wong Chi, seorang lulusan terbaik di Akademi Polisi saat itu Tapi karena dia tidak punya koneksi di kepolisian Dia tidak langsung diangkat menjadi polisi, malah ditugaskan menyamar sebagai anggota gangster Untuk menangkap Veylon, salah satu bos gangster terbesar saat itu Wong Chi tak punya pilihan lain selain mengikuti arahan dari bosnya Selama beberapa tahun menjadi gangster, Wong Chi berhasil menjadi tangan kanan Veylon Orang yang ditargetkan untuk ditangkap Tapi sayangnya 10 tahun yang lalu, Veylon insap atau berhenti menjadi seorang gangster Dan beralih menjadi seorang pengusaha Karena bosnya tetap ingin menangkap si Veylon, Wong Chi terus menjadi gangster Sampai dia bisa menangkap Veylon baru dia bisa menjadi polisi Pria ini bernama Tung Faw Dia adalah bos gangster dari geng Hung Link Dia menggantikan Veylon saat Veylon memutuskan untuk berhenti menjadi seorang gangster Sementara si pria gendut ini bernama Pau Pau Dia adalah Benalu, adik tiri dari Veylon Dia beruntung menjadi adik tiri Veylon karena dulu ayahnya menyelamatkan ayah si Veylon Karena itu, semenjak itu dia dirawat oleh ibu si Veylon Sing hari ini mendatang ke geng Hung Link menemui Tung Faw Untuk mengajaknya ke pesta yang diadakan Veylon Tapi Tung Faw menolak karena dia harus bertarung malam ini dengan geng Shaolan Saat menjadi gangster, Wu Chi mengganti namanya menjadi Sing Lau Dia menawarkan diri untuk membantu Tung Faw dalam mengalahkan geng Shaolan Tapi Tung Faw menolak, menurutnya ini hanyalah masalah kecil Si Tung Faw lalu memanggil anaknya Tung Man yang baru kembali dari Inggris Untuk diperkenalkan dengan si Sing Walaupun si Tung Man ini terlihat kalem dari mukanya Sebenarnya dia ini orang yang kejam dan licik Tung Man kembali dari Inggris Bukan karena selesai sekolah Tapi karena telah membunuh beberapa orang yang telah menghinanya Tung Faw minta agar Sing membawanya ke pesta Veylon untuk menggantikan dirinya Sebelum pergi ke pesta Sing menemui Wung Chan Wung Chan juga seorang polisi yang menyamar Tapi dia lebih senior Dia lebih dulu beberapa tahun masuk ke dunia gangster Wung Chan ditugaskan untuk menangkap Tung Faw oleh bos mereka Wung Chan sudah menjadi tangan kanan dari si Tung Faw beberapa tahun Dan malam ini adalah kesempatan bagus untuk menangkap Tung Faw Dia sudah melaporkan kepada bosnya tapi dia malah ragu Dia ragu mungkin karena sudah kelamaan menjadi gangster Apalagi Tung Faw selalu baik kepadanya Si Sing lalu memberi saran kepada Tung Faw Agar dia tidak terbawa emosi Karena bagaimanapun mereka adalah seorang polisi Dan mereka baru bisa keluar dari dunia gangster dan menjadi polisi setelah menangkap target mereka Karena hal itu Sing mengatakan kepada Wung Chan Dia tidak boleh menyanyiakan kesempatan kali ini Atau mungkin dia selamanya tidak bisa menjadi polisi lagi Sementara itu di distrik Xinjiang Di rumah Veylon Dia mengadakan pesta besar-besaran Untuk memeringati ulang tahun dari ibunya Semenjak keluar dari dunia gangster 10 tahun lalu Veylon cukup berhasil menjadi seorang pengusaha Image-nya yang dulu seorang bos gangster yang ditakuti di seluruh kota Hong Kong Lama-lama memudar Orang mulai melupakan dia Dan menganggap dia hanyalah seorang pengusaha biasa yang sukses Yang datang di pesta ini Banyak dari kalangan pengusaha partner-partner kerjanya Juga ada dari kalangan politik Salah satu tamu spesial yang datang ke pesta Veylon hari ini adalah Seorang ketua DPRD Politikus dari Partai Banteng Merah Nyonya Ning Er Tapi ada juga beberapa tamu yang tak diundang Yang datang ke pesta Veylon malam ini Pria ini bernama Pama Seorang bos gangster dari geng Saulan Dia dulunya adalah saingan dari Veylon Malam ini sebenarnya dia tidak diundang Tapi keratanya dia datang sengaja ingin membuat onar Veylon sebenarnya sudah tahu niatnya Tapi karena tidak ingin membuat kerusuhan di pestanya Karena mau dengan tamu-tamunya Veylon tetap menyambut si Pama Setelah beberapa kata basah-basi Veylon lalu menyuruh mereka ke bawah Untuk ikut berjudi Di ruangan judi yang sudah disediakannya Saat si Veylon sedang asik bercengkrama Dengan tamu-tamunya Sing datang bersama Tongman memanggilnya Awalnya si Veylon tidak mengenali si Tongman sama sekali Karena dia terakhir melihat Tongman itu saat berusia 7 tahun Sebelum dia pergi ke Inggris Baru saja ngobrol sebentar Soal masa lalu dan kehidupannya di Inggris Tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut dari bawah Ternyata si Pama sedang menghajar si gendut Pau-Pau Si Sing dan Veylon langsung turun ke bawah Dan menyuruh mereka berhenti Veylon tidak ingin keributan ini mengganggu tamu-tamunya Dia lalu menanyakan tentang situasi yang terjadi Ternyata si gendut Pau-Pau kalah berjudi Tapi tidak punya uang untuk membayar Veylon pun lalu meminta maaf Dan memberikan uang yang harusnya Menjadi milik Pama Menyuruhnya untuk bermain lagi Dan menghentikan keributan Bukan karena si Pau-Pau takut Tapi karena dia tidak ingin Tamu-tamunya terganggu oleh keributan ini Si Veylon sebenarnya juga sudah muak Dengan si Pau-Pau Tapi karena dulu Ayahnya sudah berjanji Untuk menjaga Pau-Pau Karena ayah si Pau-Pau Sudah menyelamatkan nyawa ayah si Veylon Dan ibu Veylon pun selalu memanjakannya Karena itu Si Veylon tetap membiarkannya tinggal di rumahnya Sing memberitahu Sebenarnya Pama memang sengaja mencari keributan Veylon juga tahu hal itu Tapi dia tetap tidak ingin Menanggapi mereka Karena demi tamu-tamunya Sementara itu Tung Pau dan anak buahnya Sudah bersiap untuk berperang Dengan geng Saulan Wuchan yang datang Menyuruh Tung Pau Untuk tidak pergi Dan menyerahkan masalah ini kepadanya Karena dia tidak ingin Tung Pau tertangkap malam ini Tapi Tung Pau tetap menolak Dan mereka langsung pergi bersama Untuk menghajar Berperang menawan geng Saulan Yang telah merebut Wilayah mereka Peperangan mulai terjadi Di listrik Sao Han Tak lama kemudian Tiba-tiba suara sirene terdengar Polisi mulai berdatangan Yang dipimpin oleh Kapten Cao Target utama Kapten Cao adalah Menangkap si Tung Pau Dia melihat Si Tung Pau Dan Wuchan lari ke gang kecil Dari belakang Tanpa peringatan Dia langsung menembak Si Tung Pau Karena memang Dia ingin Tung Pau Agar mati Tung Pau tertembak Dari belakang Dan menembus ke dadanya Kembali ke suasana pesta Di rumah Vellon Saat acara utama Pama kembali Membuat masalah Dia mendatangi Vellon Yang sedang duduk Bersama ibu Dan para tamu penting Dia meminta Ibu Vellon Untuk minum bersama Di saat hari ulang tahunnya Istrinya Desi Lalu menggantikan Ibu Vellon Tapi tidak cukup Sampai disitu Si Pama malah Menyinggung Masa lalu Desi yang pernah Kerja di klub Hal itu Membuat semua Tamu utamanya Kaget Apalagi seketua DPR Ning Er Dia langsung Buru-buru pulang Berbohong Mengatakan Kalau ada urusan Penting yang lain Sementara itu Si Sing Mendapat telepon Kabar tentang Tong Fu Yang ditembak Dan saat ini Dijaga oleh polisi Vellon yang mendengar Hal itu Langsung menyuruh Menghentikan pesta Dan akan segera Berangkat ke sana Saat si Vellon Mengantar para tamu pulang Dan minta maaf Karena Pestanya berakhir Lebih cepat Si Pama lagi-lagi Membuat onar Dia terus saja Memprovokasi Si Vellon Kali ini Si Vellon Sudah kehilangan Kesabarannya Langsung menendang Si Pama Hingga terjatuh Terguling-guling Lewat elevator Vellon Bahkan ingin Menghajarnya Lagi Menggunakan Besi penanda Untungnya Si Desi Istrinya Mencegah Vellon Agar Dia tidak Terjumus Lagi Di antar Sing Vellon Pergi Ke rumah sakit Untuk melihat Keadaan Tung Pau Dalam perjalanan Sebenarnya Vellon Sudah mengajak Tung Pau Untuk pensiun Dari dunia gangster Tapi sayangnya Sahabatnya itu Lebih memilih Dunianya saat ini Karena mereka sama-sama Dibesarkan Di dunia gangster Begitu Vellon Dan Sing Sampai di rumah sakit Di tempat itu Sudah banyak Anak buat Tung Pau Ingin menjenguk Tapi dilarang Oleh para polisi Karena saat itu Tung Pau Sudah menjadi Tahanan polisi Inspektur Inspektur Chow Datang Vellon Mengatakan Agar Inspektur Chow Memberinya izin Untuk menjenguk Saudaranya Tapi Inspektur Chow Dengan senyum Sinisnya Melarang Vellon Hanya pengacara Yang dibolehkan Untuk menjenguk Tung Pau Saat ini Vellon Berjanji Dia akan mengusir Seluruh anak buah Dari Tung Pau Pergi dari rumah sakit Jika Inspektur Chow Mengizinkan Anaknya Agar Menghenjenguk Ayahnya Tapi si Inspektur Chow Ini memang songong Dia lagi-lagi Menolak Permintaan Vellon Vellon Pun langsung Merubah Ekspresinya Menjadi Ekspresi Ingin Membunuh Melihat hal itu Inspektur Chow Pun menjadi Ketar-ketir Dia lalu Mengizinkan Anak Dari Tung Pau Untuk menjenguk Ayahnya Tapi Hanya dia Vellon Pun langsung Berterima kasih Dan menyuruh Semua anak buahnya Untuk bubar Pergi dari rumah sakit Si Tung Pau Yang tertembak Di punggungnya Masih bisa selamat Tapi dia mengalami Lumpuh total Dia bahkan Tidak bisa bicara Hanya tangannya Saja yang bisa digerakkan Itu pun pelan-pelan Anaknya Tung Wan Memberitahu Kepada Vellon Kalau Ayahnya berpesan Agar dia menjaganya Tapi sebenarnya Itu hanyalah Akal-akalan Jadi Tung Wan Keesokan Keesokan harinya Saat si Sing Lagi belanja Dengan pacarnya Di mal Tiba-tiba Mereka didatangi Sekelompok polisi Polisi-polisi itu Langsung mencoba Menangkap Sing Dan membawanya Pergi Sing pun Tidak mau melawan Karena tidak tahu Apa sebenarnya Kasus yang dihadapinya Saat itu Ternyata Orang yang ingin Menangkap Sing Adalah Inspektur Cao Inspektur Cao Mengatakan kepada Sing Kalau dia tahu Identitas Sing Yang sebenarnya Kapten yang dulu Menyuruh Memerintahkan Sing Untuk menyamar Sudah mati Kali ini Tugasnya diberikan Kepada Inspektur Cao Jadi mulai sekarang Inspektur Cao Atasan dari Sing Inspektur Cao Ingin agar Sing Terus mengawasi Dari Vellon Dan mencari Cara Agar bisa Menangkapnya Tapi Sing Mengatakan Vellon sudah bersih Dan Pensiun dari Gangster Tapi Inspektur Cao Tidak peduli Jika King ingin Menjadi polisi Lagi Dia harus Berhasil Menangkap Si Vellon Setelah Kejadian Yang menimpa Tong Pu Para ketua cabang Dari seluruh Geng Hongling Datang Dan berkumpul Untuk membuat rapat Mereka setuju Agar Vellon Menjadi ketua Mereka lagi Tapi sayangnya Vellon masih Tegas Dengan pendiriannya Dia tidak ingin Lagi terlibat Dalam dunia Gangster Vellon Mengatakan Dia datang Kerapat ini Karena ingin tahu Sikap dari Geng Hongling Dalam menangani Saudaranya Tong Fu Jika mereka butuh Biaya Vellon siap Membantunya Tapi para ketua Tetap ingin Agar Vellon Menjadi ketua Mereka lagi Sebelum Vellon Kembali menolak Tiba-tiba Tongman Angkat bicara Disini Sikap Tongman Mulai terbaca Oleh Vellon Tongman Ternyata Sangat ambisius Si Tongman Mengatakan Kalau dia yakin Ada pengkhianat Di antara mereka Karena itu Ayahnya bisa terluka Sampai seperti ini Si Tongman Lalu menyarankan Harusnya Siapapun yang bisa Menangkap Pengkhianat itu Dialah yang pantas Menjadi ketua Geng Hongling Saat ini Mendengar Bacotan Dan ambisi Dari si Tongman Si Vellon Hanya tersenyum Dia tidak menyangka Selama ini Tertipu Dengan sikap Lugunya Sementara itu Di kantor polisi Bighead Menyerahkan Surat pengunduran Dirinya Dia merasa bersalah Karena sudah Menghianati Bosnya Tongfo Bighead Sudah punya rencana Ingin mengajak Anaknya Pergi ke Thailand Untuk bersembunyi Sementara waktu Karena dia sudah Keluar dari kepolisian Jadi kepolisian Tidak bisa Melindunginya lagi Tapi Saat ingin keluar Dari apartemen Ternyata Anak buah Tongman Sudah datang Ingin menangkapnya Bighead Dan anaknya Lari keluar Meloncat Dari apartemennya Untungnya Mereka masih bisa selamat Dia menyuruh Anaknya untuk lari duluan Sementara dia Melawan Anak buah Tongman Yang mengejar mereka Awalnya Bighead Masih bisa melawan Tapi Tongman Dari belakang Memukul kepalanya Menggunakan lampu neon Mengenai matanya Menjadikannya dia buta Bukan hanya Mengincar si Bighead Tongman yang kejam Juga mengincar putranya Padahal putranya itu Tidak tahu apa-apa Dia menangkap putra Dari Bighead Dan melemparkannya ke jalan Hingga menabrak mobil Sampai tewas Sing juga datang Ketempat itu Tapi sayangnya dia terlambat Saat dia datang Bighead dan anaknya Sudah tewas Setelah membunuh Bighead Tongman pergi Menjenguk ayahnya Dia menceritakan Semua rencana Yang ingin dicapainya Dia ingin menjadi Ketua geng Hung Ming Setelah itu Membunuh Vellon Dan merebut istrinya Dan juga harta Vellon Dia tidak ingin Seperti ayahnya Yang selalu Mengalah kepada Vellon Vellon mendapatkan Harta dan wanita Yang disukai ayahnya Sementara ayahnya Terbaring koma Seperti ini Mendengar semua Ambisi dari Anaknya itu Tong Fu Baru sadar Kalau dia telah Membesarkan Seorang monster Malam ini Tongman Mulai aksinya Untuk menjatuhkan Vellon Dia mengundang Aswang Bos dari Geng Shaulan Atas nama Vellon Karena Aswang Tahu Dan menghormati Vellon Dia pun datang Menghadiri pertemuan Yang diadakan Tongman Dengan mencatut Nama Vellon Tongman meminta Aswan Untuk bertanggung jawab Setelah apa yang terjadi Pada ayahnya Tong Fu Karena peperangan Dengan anak buahnya Aswan tidak terima Hal itu Dan langsung Mulai menyerang Tongman Peperangan pun terjadi Saat perkelahian Semakin kacau Aluang Orang yang lari Duluan Sementara Para anak buah Dari Aswan Terus mengeroyok Asing Tongman pun Juga ikut kabur Melihat rencananya Berhasil Dengan memprovokasi Asin Agar membenci Vellon Asing yang tertinggal Terus berkelahi Melawan serbuan Anak buah Aswan Menggunakan Tabung gas 3 kg Atau gas Melon Asing melawan Para anak buah Aswan Dan melemparkan Tabung gas itu Serta meledakannya Agar dia bisa kabur Dari tempat itu Tapi sayangnya Berhasil kabur Dari kejaran Aswan Dia malah tertangkap Oleh polisi Yang dipimpin oleh Komandan Chow Sing dibawa Dan ditahan Di kantor polisi Dia meminta Komandan Chow Untuk melepaskannya Karena saat ini Vellon Sedang menjadi Incaran Dan telah dipitnah Tapi komandan Chow Tidak peduli Sementara itu Di distrik Xinjiang Si Desi Sedang bermain Mahyong Dengan teman-teman Lamanya Sebenarnya Si Desi Merasa aneh Dengan teman-temannya Karena biasanya Mereka akan pulang Setelah jam 10 malam Tapi kali ini Mereka terus Meminta Desi Untuk tetap tinggal Dan bermain Dengan mereka Ternyata Teman-teman Desi ini Telah disuap Oleh Tongman Untuk menahan Desi Sampai anak buahnya Datang Untuk menangkap Si Desi Tapi untungnya Saat Desi Di kamar mandi Pacar dari Sing datang Memberitahu Kejadian yang sebenarnya Kalau dia sebenarnya Sedang diincar Dan akan diculik Karena seluruh Jalan keluar Telah dikunci Desi tidak mau Diam saja Diculik Dia pergi Mencari senjata Dan menemukan Pisau dapur Dia memecahkan kaca Menggunakan lengannya Yang dibalu Taplak meja Setelah itu Mengambil Pisau itu Dan diberikan Kepada Ning Er Saat para Anak buah Tongman Datang Desi langsung Membacok mereka Berkelahi Melawan mereka Dan mencari Jalan keluar Menggunakan Bom Molotov Yang terbuat Dari botol Amer Desi berhasil Membuka jalan Dan lari Dari tempat itu Dia langsung Membegal sebuah Mobil Dan menggunakan Mobil itu Untuk kabur Dari tempat itu Sementara itu Di rumah Vellon Sarko yang datang Langsung membacok Salah satu Penjaga rumah Milik Vellon Karena tak ingin Ibunya terluka Vellon Vellon akhirnya Menyerah Dan ikut Bersama Sarko Sarko Membawa Vellon Dan keluarganya Ke markasnya Untuk ditahan Sarko Ingin minta Keadilan Dan tanggung jawab Vellon Yang sudah Menyuruh Anak buahnya Untuk membunuh Istri dan Anak-anaknya Awalnya Si Vellon Tidak mengerti Apa maksud Sarko Tapi setelah Sarko Menjelaskan Semua kejadian Perkelahiannya Bersama Tong Moon Vellon Menjadi yakin Dan tahu Kalau ternyata Tong Moon lah Yang telah menjebak Dia Menggunakan Sarko Untuk menghabisi Vellon Dan keluarganya Vellon mencoba Membela diri Dan mengatakan Kepada Sarko Kalau dia telah Dipitnah Tapi belum selesai Mereka berdebat Si Tong Man Datang Tong Man Menjelaskan Kepada Sarko Kalau sebenarnya Dia telah Dipermainkan Dan diperarat Olehnya Sarko pun Akhirnya marah Tapi dia telah Dibunuh duluan Oleh anak buahnya Yang sudah Disuap Oleh si Tong Man Vellon tahu Kalau si Tong Man Itu adalah Orang yang Berambisi besar Tapi dia Tidak menyangka Kalau Tong Man Akan berbuat Sampai sejauh ini Apalagi Dia masih Menganggap Tong Man Sebagai keponakannya Sendiri Tong Man Mengatakan Alasan Dia melakukan Semua ini Hanya ingin Mengambil hak Yang harusnya Menjadi milik Ayahnya Yaitu Kekayaan Dari Vellon Dan juga Istri Vellon Awalnya Vellon menolak Tapi Si Tong Man Yang kejam Lalu menyiksa Ibu dari Vellon Di depan mata Vellon Karena Tak tega Melihat Ibunya Menderita Vellon Akhirnya Setuju Mengikuti Kemauan Dari Tong Man Tapi Dia harus Melepaskan Ibu Dan anaknya Dulu Tong Man Setuju Dengan syarat Vellon Dia lalu Memberikan Akte Penyerahan Harta Kekuasaan Dan Perusahaan Untuk Ditandatangani Vellon Sing Yang sudah Bebas Dari kantor Polisi Langsung Pergi Ke rumah pacarnya Karena Si Desi Bersembunyi Di tempat itu Sing Mengatakan Keadaan Yang terjadi Kepada Desi Kalau Tong Man Sudah menjebak Vellon Dan kini Menahan Vellon Dan keluarganya Mereka 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 Tidak Mungkin Meminta Bantuan Dari Geng Hung Ming Karena Mereka Saat ini Sudah Berada Di bawah Tong Man Mereka Lalu Merencanakan Sesuatu Dengan Mereka Bertiga Saja Untuk Melawan Tong Man Si Desi Pergi Ke Perusahaannya Yang Saat ini Diduduki Oleh Tong Man Awalnya Dia dicegak Untuk Bertemu Dengan Tong Man Tapi Setelah Tong Man Melihat Desi Datang Dia Malah Dan Mulai Merayunya Si Desi Yang Tahu Kalau Tong Man Sudah Lama Menyukainya Mencoba Merayu Tong Man Mengatakan Kalau Dia Mau Membebaskan Velo Dan Keluarganya Desi Akan Menjadi Wanita Tong Man Selama Beberapa Bulan Melayaninya Seperti Pelayan Saat Si Tong Man Lengah Sing Menerobos Masuk Melewat Jendela Sementara Desi Langsung Merebut Senjata Yang Ada Di Pinggang Tong Man Dan Melodongkan Ke Kepalanya Memintanya Untuk Mengantarnya Ketempat Velo Dan Keluarganya Di Tempat Velo Ditahan Ada Fama Dan Haulang Yang Menjaga Sing Yang Datang Sambil Menyandrat Tong Man Menyuruh Mereka Untuk Menyelepaskan Velo Dan Keluarganya Awalnya Mereka Menolah Karena Menurut Mereka Tong Man Bukan Bos Mereka Mereka Hanya Bekerja Sama Untuk Keuntungan Tapi Si Toman Mengancam Jika Dia Mati Mereka Tidak Akan Mendapatkan Spacer Pun Uang Dari Velo Mendengar Hal Itu Fama Dan Haulang Pun Langsung Menyerah Dan Menurunkan Senjata Mereka Tapi Ternyata Fama Mencoba Menembak Velo Dan Akhirnya Peperangan Pun Terjadi Popo Berhasil Menyelamatkan Ibu Dan Anak Velo Keluar Sementara Desi Yang Datang Langsung Menabrak Fama Hingga Mati Setelah Si Velo Dan Sing Masuk Kedalam Mobil Desi Langsung Ngebut Kabur Dari Tempat Itu Walaupun Mereka Berhasil Kabur Dengan Mulus Tapi Dalam Perjalanan Ada Yang Aneh Dengan Desi Ternyata Si Desi Sempat Terkena Tembakan Dari Musuh Di Perut Samping Kirinya Dia Berpesan Kepada Velo Untuk Menjaga Anak Mereka Lalu Pingsan Dan Menabrak Mobil Yang Dikendarainya Ketiang Listrik Velo Panik Dan Menyuruh Sing Untuk Menelpon Ambulan Tapi Pendarahan Desi Sudah Terlalu Banyak Dan Akhirnya Desi Pun Tewas Dahulu Alasan Velo Keluar Dari Gangster Karena Permintaan Dari Istrinya Desi Untuk Hidup Berumah Tangga Seperti Orang Biasa Tapi Kini Desi Telah Meninggal Velo Tidak Perlu Lagi Menepati Janjinya Dia Ingin Balas Dendam Kepada Tongman Si Sing Yang Tidak Ingin Velo Terjerumus Kembali Ke Dunia Gangster Meminta Velo Menyerahkan Masalah Ini Kepadanya Sing Mengatakan Kalau Dirinya Adalah Seperorang Polisi Sebenarnya Dia Berjanji Akan Menangkap Si Tongman Mendengar Pengakuan Sing Kalau Dia Adalah Seorang Polisi Yang Menyamar Tidak Membuat Velo Kaget Karena Ternyata Velo Sudah Tau Kalau Sing Seorang Polisi Sejak Setahun Dia Bergabung Dengan Gangster Dan Menjadi Tangan Kanannya Velo Sengaja Memanfaatkan Sing Agar Polisi Tidak Punya Alibi Untuk Menangkapnya Velo Mengatakan Dia Akan Tetap Balas Dendam Dan Membunuh Tongman Walaupun Dia Harus Terjerumus Kembali Ke Dunia Gangster Si Sing Yang Sebelum Velo Membaraskan Dendamnya Velo Mendatangi Rumah Sakit Tempat Tongpo Dirawat Dia Ingin Menanyakan Kepada Tongpo Apa Yang Harus Dilakukannya Kepada Anak Tongman Tongpo Yang Tau Kalau Tongman Saat Ini Sudah Sangat Berbahaya Memberikan Isarat Gambaran Kepada Velo Untuk Membunuhnya Sementara Itu Tongman Yang Tau Velo Velo Akan Membalas Dendam Kepadanya Langsung Pergi Ke Perusahaan Velo Dan Mengambil Semua Uang Yang Disimpan Velo Di Berangkas Dia Ingin Kabur Keluar Negeri Tapi Sebelum Pergi Dia Malah Didatangi Inspektur Cao Ingin Menahannya Awalnya Si Tongman Berkilas Dan Tidak Tahu Apa Kesalahannya Tapi Ternyata Si Sing Juga Datang Dengan Inspektur Cao Melihat Tongman Menyuruh Sing Dan Seluruh Anak Buah Dari Kapten Cao Untuk Melemparkan Senjata Mereka Setelah Itu Lari Dan Menembak Kapten Cao Tongman Lari Ke Atas Gedung Karena Tahu Dibawah Sudah Dikepung Polisi Dia Berniat Lari Menggunakan Gondola Untuk Menyeberang Gedung Tapi Ternyata Baru Sampai Di Puncak Gedung Si Velo Sudah Menunggunya Menggunakan Tembakan Sekali Sebagai Peringatan Velo Menyuruh Tongman Untuk Mendekat Kepadanya Bukannya Merasa Bersalah Dan Langsung Minta Maaf Kepada Velo Karena Sudah Menghianatinya Si Tongman Malah Mencoba Memprovokasi Dan Mengancam Si Velo Mengatakan Kalau Dia Sampai Membunuhnya Velo Akan Menjadi Buronan Polisi Seumur Hidupnya Tapi Jika Dia Membebaskannya Dan Menyerahkannya Kepada Polisi Tongman Akan Menceritakan Semuanya Jadi Velo Bisa Bebas Seperti Dulu Lagi Tapi Si Velo Tidak Peduli Dengan Semua Omong Kosong Yang Dikatakan Tongman Dia Berniat Untuk Melempar Tongman Dari Gedung Tapi Tiba Tiba Sising Datang Menyuruh Velo Untuk Berhenti Atau Dia Akan Menembak Mereka Sempat Berdebat Terutama Tentang Anak Velo Yang Nantinya Akan Menjadi Yatim Jika Velo Masuk Penjara Tidak Akan Ada Orang Yang Mengurus nya Velo Pura-pura Setuju Dengan Perkataan Sing Dia Lalu Melepaskan Cekikannya Di Leher Tongman Dan Membuang Senjatanya Lalu Berbalik Pergi Saat Si Velo Berbalik Pergi Tongman Mengambil Senjata Velo Yang Dibuang Dan Berniat Membunuh Si Velo Sing Reflek Menembak Tongman Tapi Ternyata Senjata Yang Diambil Tongman Itu Tidak Ada Pelurunya Ini Semua Sebenarnya Adalah Rencana Dari Velo Untuk Membuat Sing Membunuh Tongman Jadi Dia Tidak Perlu Mengotori Tangannya Dan Tidak Perlu Bersalah Di Depan Hukum Inilah Kelicikan Dari Velo Sang Mantan Boss Gangster Ini Salah Satu Film Favorit Admin Tapi Sayang Admin Punyanya Kualitasnya Burik Disini Bang Andilo Tidak Mati Sebagai Pemeran Utama Jadi Admin Suka Film Ini